Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamilah hari saya mau cerita tentang tidak perlu tergesa-gesa atau terburu-buru dalam belajar memanah ini salah satu kelemahan yang seringkali saya dapatkan untuk teman-teman kami yang mau belajar memanah di awal-awal ya terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa dalam segala hal baik itu jarak menambah jarak baik itu berat tarikan busur baru beberapa kali coba langsung pengen jarak 10 meter langsung pengen jarak 15-20 sehingga formnya belum matang muscle memory belum terbentuk tergesa-gesa menambah jarak yang dihasilkan hanya kebingungan jadi tidak jarang kami temui beberapa pemana yang sudah bertahun-tahun memanah tapi bahkan tidak tahu cara membidik tembakannya masih kadang ke kiri kadang ke kanan kadang ke atas kadang ke bawah masih random beberapa kali saya temui juga pemana yang sudah bertahun-tahun memanah menentukan titik nok poin saja memasang nok listring saja dia tidak tahu karena tidak belajar memanah bertahap gitu tergesa-gesa kemudian selalu menyederhanakan panahan hanya sekedar menarik melepas jadi tidak peduli dengan hal lain selain itu gitu tidak peduli dengan dengan keilmuan yang ada dalam panahan tersebut ini khususnya untuk panahan tradisi busur asiatik atau busur horsebow seperti ini ya terburu-buru ini teman-teman yang pertama kalaupun dia istiqomah maka dia akan terus memanah dalam akurasi yang amburadu itu bisa dipastikan orang yang suka memanah terburu-buru maknanya skip-skip keilmuan tidak mau dari awal tidak mau dari jarak dekat langsung pengen jarak jauh tidak mau dari busur yang ringan langsung pengen busur yang berat pun kalau mereka istiqomah tembakan mereka pasti masih amburadu setahun dua tahun mereka masih kacau tembakannya saya juga tembakannya masih masih kacau sebenarnya tapi setidaknya kita tahu arah tembakan kita kan gitu kemudian efek daripada terburu-buru ini biasanya tidak istiqomah ada orang yang ketika dia terburu-buru pengen langsung coba dan asli tembakannya amburadu amburadu kacau 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 terus bosan gitu akhirnya nggak mau kena ya sisa kali kena ya udah ketika kita suruh belajar dari bawah nggak mau biasanya itu seringkali bisa kita temui di lapangan seperti itu panahan teman-teman ini adalah satu buah keilmuan sebenarnya yang memang tetap harus dari strata bawah ya kalau dari dulu saya sering bilang kalau kita di pendidikan umum itu SD SMP SMA kuliah dan sebagainya makanya dari strata bawah ini kenali alat terlebih dahulu kalau di awal-awal itu menali alat kalau perlu mesti tahu dulu ini nama-namanya apa ini anak panah ini nama-namanya bagian-bagian part-partnya apa saja setelah itu mungkin bisa di awali dari berat tarikan busur berapa yang kita mampu tarik dari mampu tarik dulu jangan berfokus kepada jarak tembak seringkali pemanah pemula itu kalau mau beli busur ini jangkauannya berapa meter nggak usah dulu tanya cari busur yang ini berat tarikannya berapa pound sehingga saya mampu tak tarik ini busur jadi berfokus kepada diri sendiri terlebih dahulu mampu tak menarik ini busur gitu jangan berfokus kepada jarak terlebih dahulu fokus kepada diri dulu kemudian kenali anak panah ada namanya grain per pound berapa berat anak panah per berat tarikan busur itu kenali terlebih dahulu ada orang yang sudah bertahun-tahun memanah itu pun dia nggak tahu ternyata karena cuman berfokus kepada langsung memanah langsung memanah terburu-buru dan tergesa-gesa jadi setelah kita belajar mengenali alat kemudian bolehlah kita ke praktik formnya di jarak-jarak dekat 1 meter 2 meter nggak apa-apa belajar form belajar bagaimana menggenggam menggenggam itu ada caranya bagaimana hooking kuncian itu ada caranya bagaimana posisi anchor kita anchor begini manfaatnya apa anchor begini efeknya apa anchor begini manfaatnya apa seluruh daripada form tadi ada manfaatnya ada kepentingannya dan ada keperluannya belajar itu sehingga kita tahu kalau anchor seperti ini begini hasilnya kemudian di jarak dekat kita belajar aiming bagaimana membidik di jarak 1 atau 2 meter saja dulu bagaimana mengarahkan busur itu anak panah itu ke target sehingga baru setelah itu kita ansur-ansur untuk menambah jarak setelah masalah memori terbentuk mungkin dalam sebulan 2 bulan 3 bulan setahun 2 tahun ya nggak apa-apa sabar aja dulu by step by step setelah step-stepnya kita kuasai per stepnya baru kita tambah baru tambah jarak baru tambah berat tarikan busur dan sebagainya pun mungkin setelah 2 tahun kita baru mampu narik busur 40 pound nggak apa-apa tidak ada yang salah disitu pun setelah 2 tahun kita masih main di jarak 15 meter nggak apa-apa nggak ada yang salah disitu toh saya sendiri sudah 8 tahunan mungkin 8 atau 9 tahunan terus saya masih latihan di jarak 5 meter terus saya masih main turba di jarak 3 meter kalau sekarang target saya 13 meter hari-hari biasanya tidak ada masalah dengan itu gitu loh tidak usah terburu-buru nambah jarak begitu cepat sehingga ketika kita terburu-buru lompat memahami satu buah ilmu yang ada hasilnya yaitu anggur-anggur kacau nggak ngerti konsep nggak faham mana itu seperti apa kalau kita ketahui panahan itu ada ilmunya dan mesti kita fahami lalu baru kita implementasikan dalam hal yang muncul praktek sehingga komplek lah mereka sehingga kita tahu ketika enggak kena apa yang salah ketika kekiri anak panah apa yang salah ketika ke kanan apa yang salah ketika ke bawah apa yang salah ketika anak panah saya mayoritas kesini ini apa yang harus diperbaiki baru kita tahu karena fondasi dasar kita kokoh dari awal gitu loh ibarat bangun rumah kita dari fondasi bangun tiang baru ginding dan sebagainya nggak usah terburu-buru membangun atap nggak ada gunanya kan gitu ada orang setelah bertahun-tahun memanah ketika anak panahnya ke kanan dia nggak ngerti apa yang salah ketika ke kiri dia nggak tahu ketika ke atas ketika ke bawah dia nggak tahu teman-teman sudah bertahun-tahun memanah kenapa? karena terburu-buru untuk langsung menambah jarak terburu-buru menambah berat tarikan busur terburu-buru semuanya jadi itu sedikit obrolan-obrolan singkat dari saya semoga berpenfaat tidak perlu tergesa-gesa belajar saja step by step bertahun-tahun pun kita tidak mampu menarik busur berat nggak apa-apa bertahun-tahun pun nggak mampu jarak jauh nggak apa-apa asal kita bertahap selangkah demi selangkah tahu posisi diri kita di mana dan tahu kita harus naik kelas ke kelas yang mana jadi kalau anak SD jangan naik kelasnya langsung ke universitas itu terlalu tinggi anak SD jangan langsung SMA itu belum juga termakan anak SD itu SD ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 SMP lanjutannya setelah itu baru SMA baru kuliah jadi kita tahu kelas kita di mana tahu kita naik kelasnya ke kelas yang mana sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum